Pemirsa memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, TNI Polri dan Pemerintah Daerah Mimika bersama-sama bersihkan sampah di Kota Timika, Papua. Ratusan prajurit TNI Polri serta aparatur sipil negara di lingkup Pemda Mimika melakukan pembersihan sampah di Kota Timika. Kegiatan ini difokuskan di pusat Kota Timika dan dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Mimika meminta kepada masyarakat agar menjaga kebersihan bersama di lingkungannya masing-masing dan jangan membuang sampah sembarangan tempat. Pemkap, TNI dan Polri menggagas, menimbulkan inisiasi kepada masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan. Dan kita buktikan di sini para prajurit yang ada, kemudian dari ASN juga ikut hadir untuk sama-sama membersihkan sampah. Diharapkan agar kegiatan ini jangan hanya sampai di sini saja, tetapi akan terus dilakukan sehingga Kota Timika tetap bersih dan indah serta nyaman. Dari Papua Timika, Nathan Making, Ainews melaporkan. Saudara dorong momentum untuk mewujudkan solidaritas di tengah masyarakat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yang dilaksanakan oleh KMK Uncen dengan berbagi kasih kepada anak-anak di Kabupaten Kerong. Kunjungan kasih diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaraan Alumni Mahasiswa Katolik Universitas Jendrawasi dan Keluarga Mahasiswa Katolik Universitas Jendrawasi. Kunjungan kasih tersebut dilaksanakan ke tiga lokasi kampung di Kabupaten Kerong, yaitu Kampung Suwanawa, Kampung Ubiyau, dan Kampung Suwayatami. Para alumni mahasiswa Katolik Universitas Jendrawasi ini memberikan 250 kado kasih sayang berupa buku tulis, pensil, dan bolpain, serta pakaian layak pakai kepada warga masyarakat di tiga kampung tersebut. Kami melihat bahwa tiga kampung ini merupakan tiga kampung yang cukup jauh dari daerah Kabupaten Kerong dan belum mendapatkan sentuhan. Dan kampung ini merupakan kampung yang kami berapa kali melakukan pelayanan di sana, baik itu membuat rak buku, mencat gereja, dan sekolah di sana, sehingga kami terus memberikan perhatian ke sana, tiga kampung ini. Kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa kependulian sosial, sekaligus dalam rangka menyongsong hut Pesta Pera KMK Uncen yang ke-25 tahun. Andrew Woria, AINews, Jepura, melaporkan. Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam AINews Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Renzi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!